Templet Pelaporan PBD Tahap 1 Templet Pelaporan PBD Tahap 1 diisi oleh guru sebanyak dua kali setahun. Guru perlu mengisi tahap penguasaan murid sebelum pelaporan dikeluarkan. Tahap penguasaan murid mengikut mata pelajaran boleh direkod dalam template pelaporan PBD Tahap 1 yang disediakan. Templet Pelaporan PBD Tahap 1 mengandungi halaman panduan, rekod prestasi, laporan murid, laporan mata pelajaran, semua mata pelajaran tahap 1, tafsiran tipi tahap penguasaan tengah tahun, tafsiran tipi tahap penguasaan akhir tahun, dan graf pelaporan. Peranan Guru Kelas Dalam template PBD Tahap 1, guru kelas mengisi maklumat asas seperti nama sekolah, nama kelas, nama guru kelas, dan guru besar di halaman rekod prestasi murid. Peranan Guru Mata Pelajaran Guru Mata Pelajaran dikehendaki mengisi tahap penguasaan tipi dalam halaman mata pelajaran masing-masing dalam template pelaporan yang sama. Guru juga boleh membuat pindaan minimum kepada tafsiran tahap penguasaan di halaman tafsiran tipi tahap penguasaan tengah tahun yang bersesuaian dengan PDP sehingga pertengahan tahun di peringkat kelas masing-masing. Ini akan memastikan pentaksiran guru tepat sehingga tempoh tersebut. Walau bagaimanapun, halaman tafsiran tipi akhir tahun tidak boleh dipindah. Guru Mata Pelajaran juga digalakkan untuk membuat ulasan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, nilai, kebolehan, kekuatan, atau kelemahan murid untuk pengetahuan ibu bapa berdasarkan pemerhatian guru, interaksi guru dengan murid, serta hasil kerja murid. Sebelum pelaporan dicetak, guru kelas perlu memberikan ulasan secara umum terhadap semua muridnya di halaman rekod prestasi murid yang merangkumi pengetahuan, kemahiran, nilai, kebolehan, kekuatan, atau kelemahan murid berdasarkan penglibatan sebagai seorang guru kelas. Di halaman laporan murid, guru kelas boleh mencetak template pelaporan PBD tahap 1 bagi setiap murid. Pelaporan ini perlu dimaklumkan kepada murid dan ibu bapa mengenai tahap pembelajaran mereka untuk tindakan susulan. Ciri-ciri tambahan dalam template pelaporan PBD tahap 1. Pelaporan boleh dikeluarkan mengikut individu murid dengan memilih nama daripada senarai nama murid yang disediakan. Cetakan juga boleh dilakukan secara sekaligus untuk semua murid. Klik Cetak semua laporan murid. Selain daripada cetakan, guru kelas juga boleh menyimpan semua pelaporan murid dalam format PDF dengan memilih butang Simpan Semua Laporan, PDF. PBD merupakan proses berterusan dalam PDP bertujuan untuk melahirkan murid secara holistik yang menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai ke arah kemenjadian murid.